Intro Pasca bentrokan antar pekerja pada 14 Januari lalu, polisi menetapkan 17 tersangka. Mereka menjadi tersangka perusahaan dan pembakaran aset perusahaan. Diketahui 17 tersangka itu adalah pekerja lokal. Melihat itu, para aktivis dan mahasiswa kelahiran Morwali Utara menggelar demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah pada selasa siang. Para pendemo kemudian diizinkan untuk berdiskusi dengan anggota DPRD. Wakil Ketua Komisi 3 Zainal Abidin Ishak mengatakan pihaknya masih memonitor hasil pemeriksaan yang ada. Semua mereka menyampaikan hal yang sebenarnya sudah naik keperlukaan. Sekarang kita mencari bagaimana untuk menelakkan itu. Beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah persoalan kejadian GNI. GNI kita sudah tahu semua yang berkompetensi dalam persoalan ini semua sudah turun. Tinggal kita mau memonitor apa hasil akhir. Ini semua makanya kita hadirkan. Tuntutan kita ke DPRD itu adalah Mereka kita harus bikin pansus lah. Jangan hanya rapat-rapat yang sifatnya membahas dengan batasan oh ini bukan kewenangan kita kewenangannya ada di pusat. Kalau begitu harus ditambah sini anggota gedung DPRD berdasarkan kewenangan terbatas. Setelah melakukan aksi demo dan diterima sejumlah anggota DPRD masa aksi kemudian bubar.